Kita baik sama dia, kalau kita punya acara pesta, jangan mobil tamu kita menghalangi pager dia misalnya. Itu lebih baik daripada mengucapkan selamat natal. Selamat natal adalah dies, natalis, solis, invictum, deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, birth, born, dear, lahir. Nah ini yang seram. Dies, natalis, solis, solis, s-o-l-l-i-s, nama setan. Enggak, enggak, bukan bohongan, bukan bohongan. Silahkan, silahkan searching sendiri. Silahkan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di google, jadi google pasti benarkan itu. Dies, natalis, solis, nama setan. Eh serius, bukan menghina saudara Kristen. Ini aku cita sama dia, makanya aku bilangin. Stop, kamu melakukan perayaan natal. Yesus bukan lahir 25 Desember, nanti kita baca dua ayat sebelum surat isa. Dies, natalis, solis, setan. Invictum, uninfected. Tidak bisa dibunuh, immortal. Kalau kamu main game itu ada immortal. Tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat natal, ihi, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir sol, setan itu. Untuk menjadi Tuhan bagiku. Merry Christmas. Bukan Kristus. Yesus itu dipanggilnya Kristus. Itu saja sudah tanda, bahwa yang lahir bukan dia. Merry Christmas. Merry Christmas. Bukan Merry Kristus. Ayolah. Hari minggu ke gereja, Sunday. S-U-N-D. Bukan S-O-N-D. Bukan. Tapi S-U-N-D. Sun itu artinya apa? Selamat. Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari. Untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Mau? Silahkan. Enggak, ya enggak apa-apa. Enggak percaya saya sama si Ambon. Ya enggak apa-apa, enggak rugi saya. Ustadz mohon maaf. Lukas pasal 1 ayat 26. Habis itu kita sholat isan. Jangan marah ya para mualim. Jangan marah sama si Ambon ini ya. Ntar pulangnya dicegat. Jauh pulangnya. Lukas pasal 1 ayat 26. Yesus tidak pernah lahir bulan Desember tanggal 25. Yesus lahir bulan April. Yesus lahir bulan April. Yesus lahir bulan April. Yang bilang siapa? Alkitab. Kitabnya. Bulan yang ke-6. Ya kita simpan ya. Bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6. Allah muhul maaf ke-6. Pergi ke sebuah kota di Galibia. Berdaman dan jahat. Ya. Bulan yang ke-6 ya kita simpan dulu ya. Ya udah. Hitung. Hitung. Yuk hitung. Januari. Februari. Maret. April. Mei. Juni. Itu Jibril alaihissalam datang mengucapkan salam. Assalamualaikum Maria. Assalamualaikum Maria. Engkau akan mempunyai anak laki-laki. Maria bilang. Iya belum ada suami. Bagaimana punya anak. Gitu kan. Di Al-Quran gitu juga. Bagaimana punya anak orang saya belum bersuami. Dan tidak ada laki-laki yang menentu aku. Bulan ke-7 datang lagi Jibril itu. Atau Jibril alaihissalam bilang. Kun. Fa. Ya kun. Maka jadilah. Janu Yesus itu. Tanpa suami. Tanpa sperma. Tanpa hubungan badan suami istri. Jadi dia. Pada bulan ke. Berarti bulan Juli. Berarti usia kandungan satu bulannya Yesus itu bulan Agustus. Kita hitung ya. Agustus. September. Oktober. November. Desember. Tuhannya orang Kristen. Prematur lahirnya. Di tengah udara dingin 4 derajat Celcius tengah malam. Di tempat yang tidak hijin. Tidak bersih. Kandang domba. Pasti ada ee domba. Ditaruh di tempat makan domba. Bersih gak itu? Tidak. Apa yang akan terjadi dengan bayi Yesus itu? Mati dia. Tuhannya orang Kristen. Meninggal pada saat bayi. Karena lahir umur 5 bulan. Kita terusin. Apakah Yesus itu. Lahirnya prematur atau tidak? Ustaz terakhir Ustaz. Terakhir Ustaz. Lukas pasal 2 ayat 6. Lukas pasal 2 ayat 6. Terakhir. Terakhir. Jangan marah. Jangan marah. Lukas pasal 2 ayat 6. Ketika mereka disitu. Tibalah waktunya bagi mami yang membesar. Nah tiba waktu bersalin. Perempuan. Para wanita. Yang hamil. Sudah waktunya bersalin. Itu usia kandungannya berapa Ustaz? Ustaz. Sembilan bulan. Sepuluh hari. Itu yuk. Tadi kan sampai Desember. Lima. Desember. Januari. Februari. Maret. Kurma mata. Dikonfirmasi oleh Al-Quranul Karim. Bahwa ketika Isa dilahirkan. Mariam bersandar ke pohon korma. Dan Allah memerintahkan Jibril. Alaihissalam. Untuk mengatakan kepada pohon korma. Melepaskan buahnya yang matang. Benar? Ustaz. Tolong perbaiki saya. Ini banyak para Ustaz disini. Yang ahli hadis. Benar gak? Pernah cerita begitu. Ustaz. Bulan 9. Bulan April. Lahirnya. Babel yang bilang. Jadi sekarang. Sosodara kita merayakan ulang tahunnya siapa? Ya jangan malu-malu bilang apa? Takut nanti dibilang radikal di masjid. Ulang tahunnya setan. Namanya Saul. Ini bukan saya benci umat Kristian. Bukan saya menghina. Tidak. Babel yang bilang begini. Ini aku sayang sama engkau. Aku cuma mau bilang. Udah. Jangan Natalan lagi tanggal 25 Desember. Itu bukan menyenangkan Yesus. Bukan menyenangkan Isa alaihissalam. Tapi engkau menyenangkan setan yang namanya Saul. Kiranya berkenan. Mohon maaf. Jangan marah sama kayak nama. Kalau ada kata-kata yang salah. Atau tingkah laku saya yang salah. Tolong dimaafkan. Kalau ada pertanyaan. Yang belum bisa disampaikan sekarang. Silahkan sampaikan kepada para ustazku. Ustaz Tono atau... Terima kasih.